Memformulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku, sistem tersebut dapat mengenali kekeliruan konversi itu meski tak menjelaskan berdasarkan apa mesin tersebut mengenali kesalahan tersebut. Menurutnya, sejauh ini, tingkat kesalahan konversi cuma 0,64 persen. Ia mengaku KPU belum memeriksa detail selisih suara yang diperoleh masing-masing capres-cawapres antara yang terkonversi di Sirekap dengan suara aslinya di formulir C-Hasil Plano di TPS. Menurutnya, dari 2.325 TPS yang terjadi kesalahan, kekeliruan konversi suara tidak cuma terjadi untuk pemilu Presiden, Pilpres, melainkan juga pemilu Legislatif, Pilek. Kesalahan-kesalahan itu disebut akan dikoreksi oleh KPU. Terlepas dari kekeliruan konversi yang terjadi pada sejumlah TPS, publikasi data perolehan suara di Sirekap akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk transparansi. Hashim menegaskan bahwa kekeliruan itu tanpa unsur kesengajaan. Ia menyoroti bahwa, buktinya, KPU mengunggah pula foto asli formulir C-Hasil Plano di Sirekap sebagai perbandingannya. Keberadaan foto asli formulir C-Hasil Plano itulah yang menjadi sumber pemantauan langsung oleh publik yang menemukan adanya, inflasi suara, akibat kekeliruan konversi foto ke data numerik di Sirekap. Ia melanjutkan, tanpa Sirekap dan publikasi formulir C-Hasil Plano di sistem itu, situasinya justru akan serba gelap dan publik tidak bisa mengetahui perolehan suara sesungguhnya yang ditetapkan di TPS.